Kerusakan bangunan akibat terjangan angin puting beliung membuat pabrik banyak yang tak beroperasi. Karyawannya pun diliburkan, sebanyak 13 pabrik di Kecamatan Cimanggung Jatinangor, Kabupaten Sumedang, rusak akibat terjangan angin puting beliung yang terjadi pada Rabu, 21 Februari 2024. Sore, Penjabat Bupati Sumedang, Herman Suryatman, telah meninjau ke lokasi terdampak di Desa Cinta Mulia, Jatinangor, Sumedang, Kamis, 22 Februari 2024. Dia memastikan ada solusi terbaik bagi karyawan, ada 13 pabrik yang terdampak. Ke 13 ini ada 2 persoalan, kerusakan di 13 pabrik dan nasib karyawan, katanya. Dia mencontohkan di PT KHTS ada 22 unit bangunan produksi terganggu, tidak bisa operasional. Namun, untuk pembenahan pabrik, semua ditanggung asuransi. Semua pabrik punya asuransi, akan dikoordinasikan. Asuransi akan menfasilitasi sehingga perbaikan cepat, katanya. Dampaknya, ada 2.500 pekerja diliburkan karena 22 unit bangunan rusak. Akan dicarikan solusi. Yang jelas skema apapun, jangan sampai merugikan hak pekerja, sudah sepakat dengan Apindo, katanya. Tanggap darurat, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Sumedang, Atang Sutarno, mengatakan, ada 8 orang yang menjadi korban angin puting beliung yang terjadi pada Rabu, 21 Februari 2024. Sore, Atang bersama jajaran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, meninjau lokasi terdampak angin tornado di kompleks pabrik Dwi Papuri. Cimanggung, Sumedang, Kamis, 22 Februari 2024, Atang menyebut pabrik-pabrik yang terdampak di kompleks Dwi Papuri sekitar 13. Sedangkan di luar itu ada 12 pabrik yang terdampak, kami belum asesmen dampak di dalam pabriknya karena setiap pabrik punya sok. Kami lebih utamakan sekarang keselamatan dahulu, kata Atang di lokasi. Dia menyebut, korban terdampak dari angin tornado ini sebanyak 8 orang luka ringan, Namun, para korban sudah kembali ke kediamannya masing-masing, meski sebelumnya sempat dilarikan ke puskesmas dan klinik. Saya belum dapat sampaikan soal data. Ya kemungkinan dampak sampai ratusan bangunan. Saat ini untuk penanganan kami langsung tetapkan tanggap darurat selama 7 hari ke depan, ujarnya.